Oh depan gedung DPR udah macet parah ya jadi teman-teman yang mau mudik hati-hati sudah mulai ngantri ngantri ya udah ngantri panjang kita sahur di sini ya makan sok iga tapi udah habis nasi goreng rame ya jadi sekarang baru-baru setengah empat sekarang ya jadi kita sahur dulu disini mampir Hai mani mati sok iga udah habis tapi udah mantep pokoknya di sini ya kopi susu dengan kopi hitam tuh ya 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 mantap ya mantap ngopi dulu kita ya nambah tuh nambah kopi lagi tuh habis makan nasi goreng nambah kopi kita istirahat sambil sahur menunggu waktu subuh ya ntar kita habis sholat subuh baru berangkat lagi teman-teman beginilah kondisi arus mudik lebaran one way ya jadi dari kilometer 47 ya sudah diberlakukan one way tuh ya jalur yang di sebelah kanan tuh arah yang ke Jakarta ya kalau kita ini di jalur yang benar memang jalur tol arah Jawa Tengah ya Aura Semarang nah yang disana itu one way nya disana tuh ya jalur yang arah ke Jakarta ditutup dibuka untuk jalur ke Jawa Tengah semua ya Alhamdulillah tol sipali lancar kita tadi sahur di rest area 102 a ya lanjutkan dengan sholat subuh setelah sholat subuh kita berangkat ke lagi tuh tuh temen-temen ya kalau setiap hari jalan tol dua jalur dibuka semua seperti ini mantep temen-temen ya hahaha jadi usul ke pemerintah nih jadi begini harusnya nih bikin lagi bikin lagi tuh itu sebelahnya dua jalur seharusnya kan kita sudah tahu ya jadi penyebabnya kan jalan tolnya kurang lebar ya hahaha ini nyatanya kalau dilebarin begini Alhamdulillah lancar Oh temen-temen ya jalur yang sebelah kanan ya Oh mantap Oh Pak Purkon sekarang udah lancar tuh ya pokoknya begitu kita lewat udahlah enggak lah disuruh lancar udah kilometer 256 kilometer 256 aman lancar sepi udah tuh temen-temen kita sudah sampai berbatasan ya Oh ya paling ganggu mobilnya udah habis di jalan jadi ini yang tersisa ini ya yang lainnya sudah tersisih kondisi jalan tol pada hari Rabu 19 April 2023 ya selengang pukul 29 pagi ya jadi ini jalan jalan satu arah Hai jalan satu arah dua jalan tol ya di kondisinya lengang Alhamdulillah kita sudah masuk gerbang tol Kak Likangkung masuk gerbang tol Banyumanik kita mau ke Kartasuro lanjut ke Klaten teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati baru lagi jalan untuk ke Sonoya Alhamdulillahirrahmanirrahim pukul 11 waktu Indonesia Barat kita sudah masuk Bundaran Kartasuro kita belok kanan ya 14 angin nih Alhamdulillah lihatin teman-teman ya itu Klaten Jogja Sukuharjo ya ini kita sudah mengarah ke Klaten Karanguni ya sepi lancar juga ya pas lohor lah sudah sampai rumah selamat menikmati